Intro Halo guys, balik lagi sama gue Hinato dari Haiksa Games Kali ini gue gak mau bahas soal update V2.7 dulu yang baru saja di update oleh Genshin Gue bakalan bahas lebih detail mengenai si Mbak Yealan ini terlebih dahulu Ini dari pandangan gue setelah gue nge-pull Yealan dan mainin sebentar sekitar 2-3 jam Oke gak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke kelebihannya Mbak Yealan Yang pertama, Energy Recharge yang tinggi Nah sebelumnya di video gue kemarin, gue bilang bahwa Yealan dapat mengisi energinya hanya dari elemental skillnya Dan apakah itu cukup untuk mengisi elemental burstnya? Setelah gue mainin Yealan lebih lanjut untuk karakter gue Yealan yaitu level 40 ini Dan masih menggunakan Hunter Bau tanpa gue naikin talentnya Ternyata Yealan juga dapat mengisi energinya dengan cepat Karena sekali dia mengeluarkan elemental skill Dia akan memperoleh energi partikel sebanyak 4 Serta banyaknya monster dapat mempengaruhi perolehan energinya Tetapi bukan dari elemental skillnya Melainkan efek dari reaksi elemental skill Yealan dengan musuh Dan juga jika musuhnya mati karena elemental skillnya Yealan Maka Yealan juga akan mendapatkan energi partikel berwarna putih ini Dan energi ini akan membantu partikel kalian mengisi elemental burstnya secara perlahan Dan di demo karakter Yealan direkomendasikan menggunakan 4 piece emblem Yang kalian tahu bahwa 4 piece emblem ini adalah meningkatkan damage elemental burst kalian Sebesar 25% dari energi recharge kalian Jadi secara otomatis Yealan akan berfokus menaikkan energi rechargenya untuk menaikkan damagenya Dan dari efek ini akan membuat Yealan memiliki energi recharge yang tinggi Serta dapat mengisi elemental burst partikel kalian dengan mudah Oke buat kedua Kelebihan Yealan yaitu pasif Yealan yang sangat broken Mungkin di video sebelumnya gue juga ada ngejelasin pasif Yealan yaitu yang broken ini Yaitu mode breakthrough Buat yang belum nonton video kemarin biar gue jelasin lagi secara singkat Intinya saat mode ini charge attack Yealan akan menyebabkan AW damage berdasarkan max HP Yealan Dan kenapa gue bilang broken? Dikarenakan Yealan memiliki pasif lagi yaitu turn control Yaitu saat partikel kalian memiliki 4 elemen yang berbeda HP Yealan akan naik sebesar 6%, 12%, 18%, dan 30% Pasif ini akan membuat efek dari breakthrough bertambah Oke itu aja buat kelebihan Yealan yang gue ragukan saat menjelaskan di video yang kemarin gue upload itu Nah selain kelebihan di atas ada beberapa kekurangan yang gue rasakan setelah mencoba Yealan dalam beberapa jam terakhir ini Yang pertama mengaktifkan mode breakthrough Oke yang pertama adalah cara mengaktifkan mode breakthrough Mungkin kalian mengira bahwa mode ini akan sama halnya seperti charge attack dan new Tetapi ternyata tidak Ada 2 cara untuk mengaktifkan mode breakthrough ini Yang pertama yaitu dengan cara tidak memasuki pertempuran atau tidak terlibat di pertempuran sama sekali Jika kalian perhatikan pada tangan kanan Yealan terdapat gelang yang berwarna hijau Nah gelang ini akan berubah warna saat mode breakthrough kalian aktif Dan setelah gue coba ternyata yang dimaksud tidak memasuki pertempuran adalah disaat kita tidak sedang berhadapan dengan musuh sama sekali Misalnya dalam pertempuran gue ganti karakter gue selama 5 detik lalu gue ganti lagi ke Yealan Tetapi gelangnya tidak menyalah itu berarti cara pertama untuk mengaktifkan breakthrough Dengan cara menggunakan elemental skill Jalan Jadi setiap kalian menggunakan elemental skill Akan ada kesempatan kecil untuk mengaktifkan mode ini kembali Dengan catatan elemental skillnya harus kena ke musuh Kalau tidak kena ya tidak aktif cuy Dan jika mode ini di reset Akan ada sebuah lambang di atas kepala Jalan Yang menandakan bahwa mode breakthrough ini telah di reset dan siap kalian gunakan kembali Jadi mode ini gak setiap kita charge dapat kita pakai ya Hanya ada 2 cara yang menurut gue bisa mengaktifkan mode ini Dan elemental burstnya juga tidak bisa mengetrigger mode ini untuk aktif Oke untuk kelemahan Yealan yang kedua adalah party menjadi tidak fleksibel Seperti yang gue bilang tadi Mengenai pasif Yealan yaitu turn control Jadi setiap ada elemen yang berbeda dalam party akan menambahkan maksa HP Yealan Misalnya darah Yealan gue sekarang 7552 Dikarenakan gue memiliki 4 elemen yang berbeda di party gue Lalu gue ganti di looknya sama kiki nih Alhasil ada 3 elemen yang berbeda Dan berakibat darah Yealan gue turun dari 7552 menjadi 6855 Dan hal ini akan membuat mode breakthrough Yealan berkurang Dikarenakan darah Yealan juga berkurang Jadi jika kalian ingin menarik Yealan Kalian tidak boleh mengaktifkan resonansi elemen untuk memaksimalkan potensi Yealan Oke dapat disimpulkan Yealan dapat menggantikan Shinju dengan catatan Yealan lebih berfokus untuk buff DPS DM kalian Beda halnya dengan Shinju yang mensupport TPS kalian dengan cara memberikan status resisten Dan heal secara pasif secara terus menerus Oke sampai disini dulu video gue Jika ada penjelasan yang salah ataupun kurang bisa kalian koreksi di kolom komentar Oh iya ini gue belum buktiin dengan senjata signaturnya ya Kalau kalian dapat senjatanya mungkin potensi Yealan akan naik sangat pesat Dibandingkan tidak menggunakan senjata signature ya Oke sampai sini dulu sampai jumpa di next video Dadah Oh please don't let me die Waiting for your time No don't give up All right Yes and that's better Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax